Dua bandar judi online berinisial YM dan TA ini tak berkutik usai diminta petugas satuan kriminal Polsek Balikpapan Utara menunjukkan rumah yang disinyalir menjadi sarang aksinya tersebut yang berlokasi di kawasan Gunung 4 Balikpapan Barat ini. Saat dilakukan penggerbekan, kedua pelaku menunjukkan sejumlah ruangan yang kerap digunakan sebagai lokasi melakukan transaksi judi online. Polisi menggeledah semua sisi ruangan, petugas mendapati sejumlah barang dan sebuah senjata tajam jenis pedang pora yang kerap digunakan perwira kepolisian. Dari pengakuan kedua pelaku, judi online ini dijalankan dengan menggunakan berbagai situs khusus. Para pemainnya cukup mendaftar, lalu membayar dengan cara melakukan pengisian uang dengan melakukan transaksi antar bank, yang kemudian nantinya akan menjadi modal deposito untuk berjudi. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga menyitar ratusan kartu ATM berbagai jenis bank, belasan laptop, dan sejumlah uang tunai. Yang disinyalir adalah hasil dari bisnis judi online. Pengungkapan kasus ini sendiri terus dikembangkan guna mengejar bandar besar yang diduga menjadi dalang kejahatan judi beromset ratusan juta rupiah ini. Terus ATM ini fungsinya apa nih mas? Inilah yang kami pakai, datar. Datarkan orang ini. Masuknya itu membuat aku, karena dia kan konusinya hanya boleh sekali, tidak boleh buat. Dua kali dalam waktu. Yang itu sembilan, tersangka utama sementara dua, dan pasti bisa bertambah. Ini pelaku ini rata-rata di luar kota, kita lagi dalami perannya apa dalam judi online ini. Karena rencana akan kita rekonstruksikan lagi, dia karena ketat yang menjadi bank pertanyaannya banyak, ada rekening apa, rekening bank. Jadi kan saya agak konsentrasi, jadi apakah dia hanya player, ataukah pembantu bandar, ataukah bandar. Meskipun medianya online kan gitu, melalui website online. Ada beberapa situs yang sudah kita identifikasi. Kedua pelaku sendiri diketahui merupakan bandar judi lintas provinsi. Pelaku dikenal licin, dan kerap berpindah lokasi sebagai cara menghindari kejaran petugas. Kini pelaku sudah mendekam di sel tahanan Maposek Balikpapan Utara. Kedua tersangka dijerat pasal perjudian, dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara. Dari Balikpapan, Hukmin Ajis memberitakan.